Oke sahabatku semua ketemu lagi di channel saya seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita mau masukkan masukkan dua ya satu dua kita maju cara turun gunung ya kita mau anu kosongan ya ke prono loading batubara sahabat seperti apa kita harus menggunakan speed2 ya kita harus menggunakan speed2 nah ini sangat rawa nih sahabat ya ini terjalotul pendagian nah ini ada kita harus menggunakan speed2 ya turun di prono loading sahabatku ya nah kita bisa menggunakan gear besar ya speed besar ya kenapa tidak bisa gunakan speed besar karena teman-teman kita di bawah ada sahabat ya bahaya patah akibat ini ya caranya mendaki harus menggunakan speed C ya nah dari bawah pakai speed C karena kalau pakai speed 1 sahabat tidak bakal tembus muatannya setinggi begini ya nah ini kita perhatikan nah ini caranya mendaki sahabat ya menggunakan speed C beginilah posisinya mendaki ya dengan muatan yang penuh ya yang ada kita sebagai supir DT Hino sahabat ya menggunakan speed C naik di tanjakan seperti ini turun gunung gunung kita menggunakan 2 karena ini terjal nah biasanya di bawah nah itu dia, dia berputar ya tanjakannya sahabat ya berputar tanjakannya seperti ini ya sahabat ya kita menggunakan speed 2 turun sambil kita ekstres pelan-pelan ya nah ini luar biasa tinggi tanjakannya nih sahabat ya makanya kita pakai speed C kalau tanjakannya tidak terlalu terjal kita bisa menggunakan speed 1 sahabat kalau terjal begini kita harus pakai C kalau tidak pakai C bisa patah akibatnya pas tanjakan tidak bisa tembus sahabat ya nah itu dia ini kita lagi menunggu disini ya menunggu disini karena detenya lagi loading sahabat ya oke oke sahabat ya kita bikin tutorial ya caranya turun gunung dan permuatannya mendaki pakai DT Hino untuk sahabat ya semoga bermanfaat kontennya buat adik-adik kita ya yang belum tahu kalau yang sudah tahu tidak masalah sahabatku ya ini cuma berbagi ilmu seperti saat saya seperti biasa saya bikin tutorial-tutorial yang lain sahabatku ya itu dia oke kita lanjut ini tidak lama penuh ya permuatan kita mengajari nanti caranya mendaki seperti apa sahabat ya kita gunakan muatannya luar biasa tinggi ya ini muatannya luar biasa tinggi sekali sahabat ya jadi kita harus betul-betul menggunakan teknik jurusan dalannya mendaki karena pendakiannya sekitar 60 meter ya cuma terjal sahabatku ya oke sahabatku semua ya ada adikku semua ini kita masih loading sebentar kita mendaki ke pendakian terjal sahabat ya nah ini tidak lama penuh oke sebentar kita akan jalan sahabat ya jadi tujuan pertama ini sudah dikelakson sebelum kita ada di jalan kita harus lepas pakimbrake dulu sahabat ya baru masukkan speed C oke kita masukkan speed C nah lepas pakimbrake kita jalan pelan-pelan ya karena ini pendakian terjal sahabat ya nah ini dia ini mereng-mereng belong ini teping batu parah sahabat ya ini menggunakan speed C sahabat ya RPM 2000 ya RPM 2000 ya bisa lewat juga sedikit penegiannya sahabat ya berteriak suara mesin ya itu dia di RPM 2000 ya kita pertahankan 2000 di atas seperti ini jarang ya sahabat ya ini kita mendaki di peron loading batu parah ya nah di peron loading batu parah ya kita mendaki menggunakan speed C ya karena pendakiannya terlalu terjal sahabat ya Ini skipsin Rp Normal Normal ya Ini sudah posisi di topak rata ya Kita ngopor Kita masukkan speed 1 Karena sudah di posisi Jalan rata ya Sudah rata Normal karena Rp 2000 Kita masuk speed 2 Nah itu dia sahabat ya Speed 2 Nah Rp 2000 kita masukkan speed 3 Ini speed 3 ya Ini speed 3 sahabat ya Setelah speed 3 Ini speed 3 ya sahabat ya Jalan rata Belok Tapi belum keras Masih tanah Tanah kelayan Belum ada batu-batunya Kita gunakan speed 3 Masih sahabat ya Belok Ini ada di depan Pendekian pendek ya Sahabat Jadi caranya Supaya kita tidak ngopor Di tengah sahabat ya Kita harus slow Nah ini slow ya Belum mendaki Rp di bawah 1500 ya Kita masukkan speed 2 Nah ini speed 2 sahabat ya Oke Kita naikkan ke Rp 2000 kembali Nah ini Rp 2000 ya Jadi setelah masuk speed 2 Kita naikkan di Rp 2000 lebih sedikit ya Nah di ujungnya Rp 2000 Rp 2000 lah Mentor Sekarang kita mendaki Dengan kuatat Nah kita tidak perlu mengopor lagi ya Di tengah tanjakan Kalau dari bawah Kalau tanjakan pendek ya Nah ini sudah turunkan Rp Masukkan speed 3 sahabat Jadi Rp harus turunkan dari Rp 2000 Baru masukkan speed sahabat ya Nah setelah masuk speed 4 Speed 3, speed 4 Apa sih ya Begitu sudah normal Baru kita ketik Hai Masuk 5 Nah gitu ya sahabat ya Cara Kerjanya ya Semoga konten-konten ini Bermanfaat ya Mentaki Cara mentaki Dan turunkan Bermuatan sahabat ya Semoga konten-konten ini Bermanfaat Buat sahabat-sahabat kita Ada di PTM Baru belajar Mau ada di PTM Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat ya Bermanfaat ya Bermanfaat ya